Jelang Ramadan harga bawang merah di beberapa daerah melonjak. Di Jakarta, harga komunitas bumbu dapur itu sudah menembus di atas 40 ribu rupiah per kilogram. Sementara di sejumlah daerah, harga bervariasi antara 38 ribu hingga 45 ribu per kilogram. Mengimport 2.500 ton bawang merah pun dipilih pemerintah untuk kembali menstabilkan harga dan sebagai cadangan sebelum panen raya bawang di beberapa daerah. Itu adalah berjaga-jaga jangan sampai dalam bulan Ramadan ini terjadi. Dan ingat, itu impor menjaga jangan sampai dalam bulan suci Ramadan ini tiba-tiba harga naik. Rencana impor bawang ini pun ditolak sejumlah petani di Yogyakarta. Impor dikhawatirkan akan membuat harga bawang merah lokal terus jatuh dan petani merugi. Impor itu kalau petani menurut saya, petani semua, petani bawang ini pasti tidak setuju. Karena itu tadi. Sebenarnya itu petani kita sendiri itu bisa untuk menyukupi suasan badan bawang itu. Pengaruhnya apa sih Pak kalau ada panggung? Pengaruhnya nanti waktu panen itu kan meledak. Jadi, rambang ini kalau dijual keluar kan nggak bisa laku. Itu pengaruhnya. Berarti kalau banyak impornya. Sementara asosiasi bawang merah Indonesia mendatak kebutuhan bawang merah untuk skala nasional mencapai 80 ribu ton per bulan. Masih bisa tercukupi dari stok petani lokal. Seperti diberbes pasokan kebutuhan bawang merah nasional tercapai 30 persen. Sementara sisanya bisa disuplai dari berbagai daerah sentra penghasil bawang merah. Pijakan ini kurang sinergi dengan petani. Karena di saat mau panen raya impor ini akan justru menjatuhkan harga dan menjadikan petani semakin kesulitan. Bawang merah merupakan salah satu jenis pertanian yang sulit dikendalikan kestabilan produksinya. Pada musim panen produksinya bisa sangat melimpah sehingga membuat harga menjadi jatuh. Namun di musim lainnya harga menjadi sangat mahal ketika stoknya yang menipis akibat petani gagal panen. Tim Liputan melaporkan untuk NET.